Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar kata izin, tapi taukah kalian apa yang dimaksud dengan perizinan dalam hukum administrasi negara? Atau apa saja sih karakteristik dalam perizinan itu sendiri? Pertama, izin itu merupakan hubungan hukum sepihak atau bersegi satu. Artinya, izin itu diberikan atau tidak sepenuhnya merupakan keunangan dari pihak pemberi izin. Tidak ada persesuaian kehendak antara pemberi izin dan juga penerima izin. Kemudian, pemberi izin itu dilekati keunangan untuk membuat peraturan seperti syarat-syarat dalam perizinan yang harus dipenuhi oleh penerima izin maupun norma-norma di dalam izin tersebut. Nah, dengan demikian, selain punya keunangan untuk membuat aturan, si pemberi izin juga punya keunangan dalam dua hal. Pertama, melakukan pengawasan dan juga kedua penerapan sanksi. Pengawasan itu dilakukan agar si penerima izin itu mematuhi syarat-syarat dan juga norma-norma dalam izin tersebut. Kemudian, kalau penegakan sanksi itu dilakukan ketika ternyata si penerima izin ini tidak mematuhi apa yang ditentukan di dalam izin tersebut. Maka dari itu, di dalam ilmu hukum, di dalam hukum, kedudukan pemberi izin itu lebih tinggi dibandingkan penerima izin. Kemudian, izin itu dituangkan dalam bentuk keputusan, yang mana keputusan tersebut merupakan instrumen yuridis yang bersifat final, konkret, dan individu. Biasanya, di dalam keputusan tersebut juga ada klausul mengenai syarat-syarat, kemudian norma-norma yang harus dipatuhi oleh si penerima izin. Jika mengutip perkataan dari Prof. Syahrambasah, izin itu merupakan sebuah cara untuk mengaplikan peraturan dalam bentuk yang lebih konkret. Semoga bermanfaat!